Mau jadi apa Wan? Dokter Dokter, supaya? Bisa melalui Apa? Supaya bisa banyak melalui Kira-kira kalau sekarang nanti mau kembali sama ibu Gak mau Apakah terlalu kasar atau? Anuja Itulah kata hati Awe setelah berhasil kabur dari sekapan ibunya sendiri Awe enggan kembali ke pangkuan ibunya setelah rentetan kisah pilu yang mereka alami Sebelumnya Awe dan kedua adiknya yang masih balita disekap ibunya Di dalam ruko di Jalan Miras Seruni, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Makassar Tak tahan disekap dan kerap dianiaya oleh sang ibu Awe dan kedua adiknya minggu lalu pun nekat melarikan diri dengan mencongkel pintu ruko Ya, sang ibu diakui Awe memang sering marah dan selalu saja berujung penganyayaan Selama penyekapan, ketiganya juga dijadikan satu dengan hewan peliharaan di dalam rumah Pake cantoran kaca Pake cantoran kaca Jadi kau cungkil Kau cungkil Berapa Menit kau bisa buka itu Ketirat Cuman Satu menit Satu menit terasa buka Nah, setelah itu Kau lari kemana Ke borong indah Ke borong indah Ke borong indah Biasanya apa yang dikena Muka Bisa Tengah-tengah Kukuh Mulai dari perhukum di pukul Ditenda Nasib Awe dan kedua adiknya kini berada dalam pengawasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Luarga besar anak-anak ini pun sedang ditelusuri Sementara itu sang ibu sudah diamankan kepolisian. Melania Detali alias Mei Mei dianggap polisi sudah melakukan tindak kekerasan pada anaknya. Dengan sejumlah alat bukti dan hasil pemeriksaan, Mei Mei pun langsung ditetapkan menjadi tersangka. Ia pun dijerat pasal perlindungan anak dengan hukuman 5 tahun penjara. Akhirnya pada sore hari ini kami meningkatkan status saudara MR alias MM menjadi tersangka dari kasus perlakuan salah dan perlantara serta kekerasan terhadap anak. Santar sebelumnya jika Mei Mei adalah ibu angkat alias ibu tiri ketiga anak ini. Namun tersangka membantah dan menganggap ia adalah ibu kandung. Polisi pun menelusuri keberadaan suami Mei Mei untuk mengungkap insiden penelantaran dan penyiksaan anaknya sendiri. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, wanita berusia 31 tahun ini ditangkap polisi saat hendak mengambil paksa anak angkatnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar pada Senin malam. Rayuda melaporkan untuk NET.